Ya, selamat siang dimanapun kalian berada Siswa-siswi Siswa Negeri Satu WNKK Hari ini kita akan pelajar mengenai Keaneka Ragaman Hayati Jadi tentunya kalian Pernah lihat berbagai jenis makhluk hidup Di sekitar kalian Baik itu di rumah Di sekolah Maupun di kebun atau di sawah kalian Nah, seperti ada tumbuh-tumbuhan Hewan Dan jenis-jenis macam tumbuhan Serta jenis-jenis hewan yang ada di sekitar kalian Nah, dari makhluk hidup itulah Yang menjadi contoh dari keaneka ragaman hayati Sekarang coba kalian amati Dari gambar yang ada di sini Apakah ada perbedaan Atau ada kesamaan Apakah sama persis Atau sangat berbeda Nah, dari hal-hal inilah Kita dapat pelajari Ternyata terjadi keaneka ragaman hayati Perbedaan tersebut Merupakan contoh keaneka ragaman hayati Pada manusia Selain itu Keaneka ragaman hayati Juga terjadi pada manusia hidup lainnya Seperti pada hewan Tumbuhan dan mikroorganisme lainnya Apa itu keaneka ragaman hayati? Secara teoritis Keaneka ragaman hayati Atau biodiversitas Merupakan keaneka ragaman organisme Yang menunjukkan keseluruhan Atau totalitas variasi gen Jenis dan ekosistem suatu daerah Keaneka ragaman hayati ini Disebabkan oleh dua faktor Yaitu faktor keturunan Dan faktor lingkungan Faktor keturunan Terjadi akibat proses perkawinan Dua individu makhluk hidup sejenis Yang kemudian menghasilkan keturunan Yang semakin bervariasi ciri dan sifatnya Sedangkan faktor lingkungan Merupakan faktor luar Yang mengakibatkan munculnya Perbedaan ciri dan sifat Pada makhluk hidup Sangat beradaptasi Terhadap kondisi habitat Dilihat dari tingkatannya Keaneka ragaman hayati Terdiri dari tiga tingkatan Yaitu Keaneka ragaman hayati tingkat gen Keaneka ragaman hayati tingkat jenis Atau spesies Dan keaneka ragaman hayati tingkat ekosistem Keaneka ragaman hayati tingkat gen Merupakan keaneka ragaman hayati Yang disebabkan oleh Adanya perubahan susunan materi genetik Di dalam tubuh individu makhluk hidup Jika susunan materi genetik Di dalam tubuh makhluk hidup ini berubah Maka ciri dan sifatnya tampak Juga akan berubah Untuk lebih jelasnya Coba kalian perhatikan ulasan berikut Di dalam tubuh makhluk hidup Terdapat sel Di dalam sel Terdapat kromosom yang tersimpan Di dalam inti sel semua makhluk hidup Kromosom ini Tersusun oleh untayan-untayan DNA Yang berisikan materi genetik Nah materi genetik inilah Yang mengendalikan proses penurunan sifat Dari induk kepada keturunannya Sehingga Jika terjadi proses perkawinan Dua individu makhluk hidup sejenis Yang berbeda karakter Maka keturunan yang dihasilkan Juga akan semakin bervariasi Semakin banyak variasi ciri dan sifat makhluk hidup sejenis Maka Keaneka rawan hayati tingkat gen Juga akan semakin meningkat Dengan adanya variasi Inilah Yang kemudian memunculkan adanya Varietas-varietas makhluk hidup Yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari Contoh dari Keaneka rawan gen ini Dapat kalian lihat pada Ada variasi warna bulu kucing Ada yang berwarna hitam Putih Orang Coklat Maupun kombinasinya Variasi warna sisik ikan koi Ada yang berwarna merah Hitam Coklat Putih Kuning Biru Dan kombinasinya Selain pada hewan Keaneka ragaman gen Juga terjadi pada jenis tumbuhan Misalnya Variasi warna bunga mawar Ada yang berwarna merah Kutih Dan kuning Variasi warna Biji jagung Ada yang berwarna kuning Merah Dan putih Variasi bentuk Ukuran Dan warna kantong Tumbuhan nepenthes bicalca rata Seperti berwarna merah Hijau Kuning Coklat Orang Dan kombinasinya Dan masih banyak contoh Keaneka ragaman gen Pada tumbuhan lainnya Keaneka ragaman Hayati yang kedua Yaitu Keaneka ragaman hayati Tingkat jenis Atau spesies Keaneka ragaman hayati Tingkat jenis Berbeda dengan Keaneka ragaman hayati Tingkat gen Keaneka ragaman hayati Tingkat jenis ini Memiliki Perbedaan ciri dan sifat Antar jenis Makhluk hidup Berbedaan morfologi Anatomi dan Fisiologisnya Berdasarkan hasil Klasifikasi dan Identifikasi beberapa Ahli taksonomi Dan ahli biologi Lainnya di dunia Telah ditemukan Sekitar 325.000 Spesies Tumbuhan 1.600.000 Spesies Hewan Dan 160.000 Mikroorganisme Cara yang paling mudah Dalam membedakan Keaneka ragaman hayati Tingkat jenis ini Dapat dilakukan Dengan mengamati Perbedaan dan Persamaan ciri Morfologi Anatomi dan Fisiologi Antar jenis Makhluk hidup Baik itu Dalam satu Genus Maupun Satu Famili yang sama Akan tetapi Memiliki nama ilmiah Yang berbeda Contohnya Pada Famili Ara Ceae Terdapat Beberapa Jenis Tumbuhan Di antaranya Kelapa Atau Kukos Nusifera Kelapa Sawit Atau Elis Guenensis Aren Atau Arengapinata Dan Pinang Atau Areca Kateku Sedangkan Contoh Tumbuhan Dalam satu Genus Yang sama Misalnya Genus Nepenthes Atau Kantong Semar Yang terdiri Atas Beberapa Jenis Yaitu Nepenthes Album Marginata Nepenthes Ampularia Nepenthes Bical Carata Nepenthes Gracilis Nepenthes Mirabilis Nepenthes Raflesiana Nepenthes Eccatley Dan Nepenthes Eccorsiana Kemudian Contoh Keanekar Agaman Jenis Pada Hewan Juga Dapat Dilihat Dalam Satu Famili Ataupun Genus Yang Sama Misalnya Pada Famili Pelide Terdapat Beberapa Jenis Hewan Seperti Singa Atau Pantera Leo Harimau Atau Pantera Tigris Dan Cita Atau Acinonik Juvatus Sedangkan Contoh Hewan Dalam Satu Genus Yang Sama Misalnya Genus Cana Terdiri Atas Beberapa Jenis Ikan Seperti Ikan Gabus Atau Cana Setriata Ikan Toman Atau Cana Mikro Peltes Dan Ikan Serandang Atau Cana Pleuro Talmus Dan Masih Banyak Contoh Keaneka Ragaman Jenis Baik Baik Dalam Satu Family Ataupun Satu Genus Lainnya Tingkatan Keaneka Ragaman Hayati Yang Terakhir Adalah Keaneka Ragaman Ekosistem Secara Teoritis Ekosistem Merupakan Hubungan Timbal Balik Antara Komponen Biotik Dengan Komponen Abiotik Pada Suatu Daerah Ada Dua Bentuk Interaksi Dalam Ekosistem Pertama Interaksi Antara Komponen Biotik Atau Antara Makhluk Yang Meliputi Hubungan Timbal Balik Antara Makhluk Hidup Sejenis Ataupun Antara Makhluk Hidup Bawah Beda Jenis Yang Kemudian Membentuk Suatu Komunitas Kedua Interaksi Antara Makhluk Hidup Dengan Lingkungan Fisik Seperti Cahaya Matahari Air Tanah Suhu pH Mineral Kelembaban Iklim Tinggian Tempat Dan Letak Geografis Berdasarkan Garis Lintang Dan Garis Bujur Suatu Daerah Setiap Ekosistem Tersusun oleh Komponen Biotik Atau Makhluk Hidup Dan Komponen Abiotik Atau Benda Mati Yang Berbeda-beda Perbedaan Inilah Yang Memunculkan Keanekan Menghayati Tingkat Ekosistem Di Dunia Secara Garis Besar Ada Dua Bentuk Ekosistem Iaitu Ekosistem Daratan Atau Teresterial Dan Ekosistem Perairan Atau Akuatik Ekosistem Daratan Meliputi Beberapa Macam Bioma Seperti Bioma Hutan Hujan Tropis Bioma Gurun Atau Padang Pasir Bioma Padang Rumput Atau Savana Bioma Hutan Gugur Bioma Taiga Dan Bioma Tundra Sedangkan Ekosistem Perairan Meliputi Semua Kawasan Perairan Seperti Sungai Rawa Danau Kolam Bendungan Air Laut Dan Lain Sebagainya Indonesia Dijuduki Sebagai Pusat Keanekar Agaman Hayati Di Dunia Bahkan Menempati Urutan Kedua Setelah Brazil Tingginya Keanekar Agaman Hayati Di Indonesia Disebabkan Oleh Kondisi Lingkungan Indonesia Yang Sangat Mendukung Pertumbuhan Dan Perkembangan Berbagai Jenis Mahluk Hidup Hal Ini Dikarenakan Letak Indonesia Berada Pada Iklim Tropis Atau Di Garis Katul Istiwa Serta Memiliki Hutan Hujan Tropis Yang Kaya Akan Berbagai Macam Jenis Plora Dan Fauna Di Dalamnya Selain Itu Hutan Indonesia Juga Menyimpan Berbagai Macam Jenis Plora Dan Fauna Endemik Yang Langka Satu Di Antaranya Adalah Tumbuhan Kantong Semar Atau Nepenthes Keunikan Kantong Semar Dibandingkan Tumbuhan Lainnya Adalah Terdapat Kantong Yang Tumbuh Di Ujung Daun Termasuk Tumbuhan Pemakan Serangga Dan Dapat Tumbuh Di Tempat Yang Ekstrim Seperti Daerah Yang Memiliki Kadak Rasam Tinggi Daerah Panas Dan Bahkan Di Tempat Tempat Yang Memiliki Kelembaban Udara Cukup Tinggi Misalnya Di Daerah Pegunungan Dan Daerah Rawa Gambut Yang Miskin Meskipun Demikian Populasi Tumbuhan Kantong Semar Semakin Lama Semakin Berkurang Salah Satu Kawasan Hutan Hujan Tropis Yang Menjadi Habitat Bagi Pertumbuhan Kantong Semar Di Provinsi Talimantan Barat Indonesia Adalah Kawasan Hutan Lindung Danau Slogan Yang Terletak Di Desa Ujung Said Kecematan Jongkong Kabupaten Kapuas Sulu Kawasan Hutan Lindung Danau Slogan Merupakan Kawasan Hutan Rawa Gambut Yang Termasuk Daerah Dataran Rendah Dari Hasil Melitian Ditemukan 8 Jenis Tumbuhan Kantong Semar Yang Sangat Rangik Karagam Bentuk Ukuran Dan Warna Kantong nya Kedelapan Jenis Kantong Semar Tersebut Adalah Nepenthes Albo Marginata Nepenthes Ampularia Nepenthes Bical Carata Nepenthes Gracilis Nepenthes Mirabilis Nepenthes Raflesiana Nepenthes Exorsiana Dan Nepenthes Exatlei Tumbuhan Kantong Semar Atau Nepenthes Di Kawasan Hutan Lindung Penjana Slogan Dapat Ditemukan Mulai Dari Areal Hutan Terbuka Sampai Areal Hutan Ternaungi Meskipun Demikian Terlihat Bahwa Masing-masing Jenis Tumbuhan Nepenthes Atau Kantong Semar Ini Memiliki Habitatnya Masing-masing Hal Ini Berdasarkan Tempat Ditemukan Tumbuhan Nepenthes Tersebut Ada Beberapa Jenis Yang Hanya Ditemukan Pada Areal Hutan Terbuka Ada Juga Ditemukan Hanya Di Areal Hutan Ternaungi Dan Bahkan Ada Juga Jenis-jenis Yang Ditemukan Baik Pada Areal Hutan Terbuka Maupun Pada Areal Hutan Ternaungi Yang Ditutupi Oleh Pemohonan Yang Terdapat Hutan Tersebut Hal Ini Terjadi Karena Adanya Pengaruh Kondisi Lingkungan Iaitu Perbedaan Intensitas Cahaya Suhu Kelembaban Dan Faktor Lingkungan Lainnya Nah Sekarang Kalian Sudah Mengertikan Apa Itu Keanekaan Hayati Dan Jenis-jenis Tumbuhan Langkah Apa Saja Yang Terdapat Di Daerah Kita Kalimantan Barat Ini Oleh Kerana Itu Mengingat Pentingnya Keanekaan Hayati Bagi Kehidupan Maka Keanekaan Hayati Perlu Dipelajari Dan Dilestarikan Sekian Pembahasan Singkat Keanekaan Hayati Kita Kali Ini Silahkan Kalian Perhatikan Pembahasan Materi Dan Contoh Contoh Makhluk Hidup Lainnya Pada Setiap Alaman Multimedia Interaktif Lektor Inspire Semoga Bermanfaat Dan Selamat Belajar Terima Terima